Sesaat lagi Anda akan saksikan Ini Baru Empat Mata Yang dipersembahkan oleh Oke masih di Ini Baru Empat Mata Masih semangat Mana suaranya Penontonnya ya subhanallah Iya semangat banget Tanpa disuruh udah ngadap sini semua Masa nolak angin kita Oke ya kembali ke laptop Wah luar biasa Laptop itu apa artinya Laksanakan amalkan Pancasila Indonesia Pasti top Jadi kembali ke laptop To my Mr. Man Laura Fadil Arwana Saya mau ya punya saudara Pak Fadil Arwana Pak Fadil punya saudara saya mau enggak Kabarnya dulu sempat menikah lagi Tapi tidak berjalan mulus Sebenarnya apa sih yang terjadi saat itu Pak Monijini Maaf Pak Nge Jadi Jujur saya memang pernah empat dulu Empat Empat Satu aja dulu om Satu aja belum udah mikir empat lagi Jadi pernah empat Habis itu Sebentar sekali Karena Apa Saya merasakan Bukan kekuatan saya untuk empat Jadi rejeki saya semuanya menurun Mas Jadi ketika empat Pangkat juga menurun Saya kan mantan anggota DPR RI 2009-2014 Saya sudah anggota DPR RI Dapat tiga istri ini Nambah satu istri Saya nyalek lagi kalah Itu Nyalek lagi kalah Karir saya merosot Sudah Berhenti Tiga Naik lagi Sekarang ini jadi lagi Jadi mungkin kekuatan saya hanya di tiga Kalau nambah lagi mungkin merosot lagi nanti Nggak berani Nah ini Monijin ini Pak Monijin ini Empat itu yang keberapa Apa yang ke pertama Atau yang ketiga Atau kelima Yang keempat Yang sudah ada tiga Nambah lagi dulu Yang keempat Jadi Suami istri itu kan Satu kesatuan Rejeki suami ya rejeki istri Tapi katanya rejeki istri ya rejeki istri Katanya kan Nggak boleh gitu Nggak boleh begitu ya Harus sama-sama Jadi mungkin Jadi mungkin waktu itu Istri itu bisa membawa aura positif Aura negatif Mungkin seperti itu saja Kalau tiga kayaknya positif terus bagi saya Terbukti semakin hari Semakin mesrah Semakin Cata mu Jadi guyonannya sudah betul-betul Nggak ada jarak Pak Emang tinggalnya pisah-pisah Saya Satu dua ini satu rumah Oh satu dua satu rumah Yang ketiga beda rumah Tapi hampir setiap hari Kami bersama Oh jadi barang-barang terus Berarti kalau tidur barang berempat Apa gitu Enggak kalau kami satu kamar itu Bertiga Sama anak-anak Sama anak-anak Kami istri pertama Istri kedua itu satu kamar Sama saya Sama anak-anak juga Oh berarti kasurnya segede mana ya Pak Jadi kasurnya dijadiin Oh dijadiin satu Kalau istri ketiga beda rumah Enggak mohon izin nih Maaf ini pertanyaan saya Mungkin beda dengan yang lain Maaf maaf dulu ya Pak Silahkan Om Luapkan Yang diantara tiga Yang sering yang maaf Yang jelas kalau nanya Sering apa Sering komunikasi Pikiranmu itu loh Kirain sering apa Gitu kan gak tau Hampir tidak ada mas Tukul Hampir tidak ada Karena Kami sudah saling keterbukaan Oh Saling keterbukaan Iya Tau sama tau Seandainya saya nyuri-nyuri umpamanya Apa nyuri-nyuri Iya nyuri-nyuri Sembunyi Itu tiba-tiba satu Keluar keramas Kan curiga yang saya Emang Apa gak capek Pak Wadil Saya berkenan untuk diundang di acara seperti ini Mas Tukul Itu jujur bukan saya ingin mengajari orang untuk berpoligami Betul Yang jelas Yang jelas tidak Bagi orang yang ingin setia silahkan setia Bagi orang yang berpoligami silahkan berpoligami Tapi berlaku seperti kami Saling keterbukaan Menghargai istri pertama Memuliakan wanita Betul Karena pada prinsip wanita itu ingin dimengerti Wanita itu ingin disayangi Betul sekali Pak Hidup Pak Wadil Tenang Sabar Wih tetap tak sayangi Tak ngertiin Wih Wih beres Kamu juga Kamu Yang mana Yang mana Kemain kendang ini loh Karena Karena maaf Ini bagus Ini bagus Ini berpikir positif aja Karena maaf Banyak Apa namanya Aktivis-aktivis perempuan Itu yang selalu bertanya-tanya ke saya Saya jawab dengan apa adanya Bahwa apa yang saya lakukan ini Justru saya menghargai perempuan Saya meninggikan harkat martabat perempuan Dengan menikahi dengan secara sah Baik secara agama ataupun negara Dan tidak menyembunyikan mereka Betul Tapi saya tampakkan mereka Beda kalau dengan menikahi Justru dijadikan istri simpanan Eh anaknya orang kok disimpan Begitu kan Itu justru gak menghargai Atau Atau perempuan hanya bisa dibeli Itu kan malah gak menghargai perempuan Saya enggak Saya justru Menghargai perempuan Saya justru Mengerti perempuan Saya justru menghormati perempuan Dengan Tidak ada beda antara Satu dua tiga ini Dan mungkin sudah ada Kesepakatan Kedua belakang Ada sepakatan yang penting Ini 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 Kalau saya lihat di Youtube Di mana komennya itu pasti jelek semua Jadi Yang jijik lah yang gimana Kami kan poligami Sesuai syariat agama Jadi jijiknya di mana Jadi buat Para netizen di luar sana Gak usah menanggapi Secara berlebihan lah Karena Memang Keluarga ini yang menjalani Yang merasakan Karena kami yang merasakan Sudah bahagia Dan ingat Allah itu Maha membalak balikan Bagaimana kalau kalian Posisinya nanti bisa Dipoligami juga Jadi gak usah Komentar yang Yang gimana Yang negatif Karena jujur Mas Tukul Istri ini Ini bukan anaknya orang tidak mampu Mas Tukul Dan bukan juga Apa ya Orang yang di pinggir jalan Ketemu saya bawa Itu bukan Dia punya Orang tua Juga Sebagai tokoh Di kampungnya Ini Mertua saya juga Seorang TNI Ini anak satu-satunya Mana ada orang TNI Mau kalau anaknya Gak di clearkan Begitu kan Kalau gak di betul-betul Ini yang nomor tiga Anaknya PNS juga Di Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan ya Dinas PU Di Kabupaten Jember situ Jadi Seperti itu Pendidikannya juga Tinggi-tinggi semua ini Jadi Ini Sudah kelihatan Tenggak Artinya Mampu Kelihatan dari tongkrongannya Sudah kelihatan Balik ke lab Mbak Wika Ada yang mau sampaikan Aku ada Hadiah Untuk Pak Fadil Sebentar aku ambilin ya Dimana hadiahnya Oh di belakang Luar biasa ini Ini Kunci Ini ada apa dengan kunci Apa ini Pak Fadil Ini kunci rumah Apa kunci mobil Gede amat Ini kunci motor Ya Itu ada cerita apa Pak Taruh atas Apa yang pegangin Motor ini Mungkin ada Secara Memang motor ini Cukup berkesan bagi saya Motor itu Kenapa Pak Karena ketika SMP SMA itu Saya kan Cari cewek Gak dapat Dapet Saya cari cewek Gak dapat Dapet Saya sampai berpikir Apa motor saya Kurang keren Saya ganti motor Dari motor satu Beli motor satu lagi Tetap Tetap aja Gak ada yang mau deketin Dari saya beli Dari Astrea Prima Dulu kan Sampai Mobil-mobil Apa ya RXZ Gitu kan Zaman-zaman segitu dulu Terakhir saya pegang RX King Gitu kan Ya ketika saya pegang RX King Ya Alhamdulillah Ada lah yang mendekat Gitu Jadi kan Zaman-zaman segitu dulu Zaman-zaman muda-muda Itu mungkin Apa namanya Story saya tentang Sepeda motor Sampai sekarang pun Saya sangat Suka dengan sepeda motor Bahkan Saya punya Sepeda motor Kayak punya Valentino Rossi itu Seribu cc Ada di rumah Saya memang Memang nge-fan Bahkan Luka-luka ini Bekas dulu Naik-naik motor Apa balapan jalanan itu Luka ini Gini kan Bekas-bekas luka Ketika dulu Masih SMA Hobi-hobi Hobi-hobi di jalan Tikungan 120 loh Itu tikungan Lurus Itu 10 ngebul Kembali ke lab Laki-laki banget Loh Rika Kamu ini gimana Ada bintang tamu Malah Asik main HP sendiri Pasti lihat-lihat di Instagram ya Iih Siapa sih Tadun apa Om Siapa sih lagian yang main Instagram Ini loh Aku tuh lagi ikutan quiz Toracino Auto Kaya Iya Aku nih ya Om Aku tuh pengen juga kaya Kayak Om Tukul Jadi dengan ikutan quiz Toracino Auto Kaya Kita bisa dapat hadiah 50 juta rupiah Tanpa diundi Gimana caranya Gampang banget sih Om Masih tau Jangan nyari tempat Gini-gini nyari tempat Terus welcome Selamat datang Emangnya kita keset Selamat datang Om Gampang banget nih Om caranya Nah sekalian juga nih ya Buat yang di studio Buruan ikutan sekarang juga Siap ya Pokoknya download Toracino Apps Dengan spellnya T-O-R-A-C-C-I-N-O Ingat C-nya 2 Ingat ya Nah di Google Play Store Atau di OPPO Apps Market Nah Kalau Om Tukul ini kan udah kaya Jadi sekarang nih ya Om Aku mau ajak 3 orang penonton Yang udah download Toracino Apps Untuk ikutan quiz Toracino Auto Kaya Makanya buruan sekarang semuanya Keluarin handphonenya Terus download Toracino Apps sekarang Oke silahkan penontonnya Semuanya Ayo download Semua Toracino App Sekarang juga Yuk 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 Sudah Sudah Ayo Sudah Siapa ya kira-kira nih Yang sudah berhasil mendownload Iya bagus Yuk Ayo jadi cepet-cepetan ya Cepet-cepetan ya Sudah ada Sudah ada yang berhasil 5-4-3 Tukul Yuk Oke sini Ini satu lagi Titin Suertin Ayo Sudah ada 3 orang Silahkan naik 3 persen 3 persen Tampilkan Terus Kenalan dulu Kenalan dulu Dari yang paling ganteng namanya siapa Oke perkenalkan Udah nyala Perkenalkan nama saya Rian Namu Rian Oh bagus Kenalkan nama saya Nur Fadila Terima kasih Perkenalkan nama saya Itin Hai Itin Oke Oke Sudah siap ya Nah di quiz Toracino Auto Kaya ini sampai dengan tanggal 11 November gampang banget cara ikutannya tinggal ketik kode unik Toracino dan langsung dia bisa main Toracino quiz Auto Kaya Wow Enak banget Yes Betul Akan ada 6 pertanyaan yang harus kalian jawab dengan cepat dan benar Nah tiap pertanyaan itu hanya diberikan waktu 10 detik Nah ini setiap harinya bakal ada 2 sesi loh jam siang dan juga jam malam Wow Betul jadi sekarang udah siap ya Siapin handphonenya Beginning and the night Ya oke Mulai ya Konsentrasi Om Konsentrasi 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 Oke pertanyaan Pertanyaan pertama Pertinyinyi 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 Oke pertanyaan pertama Apakah nama minuman berbahan dasar kopi yang identik dan berasal dari Itali? A. Kopi tubruk B. Cappuccino C. Milk Tea D. S. Capcin Oke ready Jawabannya Ready Artono Oke jawabannya yang benar adalah Cappuccino Wow Apuccino Kamu benar Kamu benar Kamu benar atau salah ya Ya Lapa benar ya Ini Kita lihat dulu Apa Kita lihat dulu Ini yang berat Kita lihat dulu Yang bertahan cuma dua orang ya Karena Mbak Itin Mohon maaf Kamu harus Mbak Itin I'm sorry ya I'm sorry Mbak Itin Tersisih Oke Jadi buat kalian berdua fokus ya Pertanyaan kedua ya Apakah nama bubuk topping dari coklat asli yang terdapat pada produk kopi Torabica Cappuccino? A. Cokocip B. Cokogranul C. Cocoyo D. Cokococo Sudah Terbangga ya Wow Ternyata jawabannya dua-duanya benar 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 Ternyata jawabannya dua-duanya benar Oke Jadi ini kita kasih satu pertanyaan lagi ya Konsentrasi Oke Benar 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 Cokogranul Ya Cokogranul Betul ya Jadi jawabannya tadi Cokogranul Dua-duanya betul Nah Soal yang ketiga Apakah kode unik yang dapat digunakan untuk mengikuti Toracino Live Quiz Auto Kayak periode 1-11 November 2019? Yes A. Toracino B. Torabika C. Cappuccino D. Semua benar Eh Ayo apa Coba jawab dengan benar Sudah Sopo Jaro Wow Ternyata dua-duanya benar Benar Jawabannya adalah A. Toracino Benar Ternyata lorong-lorong ini benar Benar Ya Oke sebentar Ini akan ada hadiahnya dari Toracino Hadiahnya Mai Jing Selamat kepada kedua pemenang Oke Luar biasa ya Silahkan kembali Lumayan Untuk Nanti hadiahnya akan masuk ke api dana kalian ya Iya Terima kasih Tunggu ya Tunggu ya Yes Matur sembah nuun ya Om 50 juta masih kurang om Wow Tenang aja Karena tanggal 12 November 2019 Hadiahnya akan diganakan jadi 100 juta rupiah semuanya Wow Amazing Betul Gampang banget Iya gampang banget om Tinggal beli Toracino sebanyak-banyaknya Yes Kode unik yang ada di dalam bungkusannya buat jadi gold coin Yes Iya jadi bisa langsung main Nah hadiahnya ini totalnya ada 15 miliar tanpa diundi Wow Gampang banget Betul Kemudian ada 20 Oppo nih om HP Oppo A1K Wow Oh A1K Iya Dan grand prisenya juga om ada 5 Ducati Wow Wow Masih masih ada lagi 8 Expander Wow Makanya buruan download Toracino app sekarang juga Yes Toracino ya Torabica Cappuccino Torabica Cappuccino Torabica Cappuccino ya Toracino Toracino juaranya Cappuccino Jo Jeminsa Jeminsa Kalau kemana-mana Ada di peci udah diumpetin, dapet juga ma istrinya. Padahal dia udah nyimpannya sampe ke sepatu, kaos kaki, dicari ma istrinya. Akhirnya dapet, ini duit apa? Katanya dia duit sial. Kok sial? Ya gue udah taruh situ masih ketemu juga. Terima kasih, baru saja anda saksikan. Ini baru empat mata yang dipersembahkan oleh